Intro Halo guys Hari ini gue mau nge-review ayam dari Moondrop yang lagi hype banget itu Yaitu Moondrop Cus Memulai dari unboxingnya Di dalam boxnya Pertama ada IEMnya Terus ada pouchnya Ada beberapa buku manual, buku garansi, and other stuff yang emang udah biasa dapet Dan terakhir di dalam box kecil ini ada I'm guessing bakal ada ear tipsnya Bukan itu ear hooks, dapet ear hooks karet, not bad Ya emang dapet karena ujung kabelnya ini gak keras ya Dia lembek Biasanya kan yang ear hook gitu keras daerah ear hooknya Dan isinya juga ada ear tipsnya Ear tipsnya dia pake yang spring tips Sama dengan bawaannya Moondrop Kato Terus juga dijual terpisah untuk 60 ribu per size Sebelum reviewnya gue juga mau bilang kalau ini itu yang non mic versionnya Jadi mungkin ada beberapa perbedaan dengan mic versionnya Untuk first impression gue bakal tes dengan DAP Shunling M3X Ini yang Tanjim X Moondrop Limited Edition ya Dan yah wangi banget ya Ini bakal gue review in the near future habis gue selesain semua review schedule-nya gue Jadi kalau kalian tertarik dengan itu jangan lupa subscribe dan hit tombol bell Sekalian pas di bawah juga hit tombol like Oke first impression ya Suaranya itu dia mirip ke IEM lain yang gue ada dari Moondrop yaitu Moondrop area Terus harganya 3x less jadi gue masih impressed Dia tuningnya itu mirip-mirip dan juga masih se-enjoyable area Cuma kalah in terms of tonality and technicalities-nya Nanti deket akhir videonya gue bakal tes lagi dengan DAC Vio K3 gue Dan itu kalau ini kan suaranya pas gue baca review lebih colored gitu Jadi mungkin gak fair untuk gue pake DAP ini untuk tes Gue juga ada DAC Vio K3 dan itu lebih neutral Jadi gue bakal pake itu buat tes lagi nanti Untuk kabelnya ini gak detachable Mungkin deal breaker untuk beberapa dari kalian Dan kalian juga bisa liat ini karena bahannya silikon gini Silikon karet Dia juga gampang kusut Tapi ya gue appreciate dia bukan yang braided Karena gue personally gak suka braided cables Terus untuk daerah deket earhooknya IEM ini itu lemas dan gak kaku Jadi pas lu pasang Lu harus ngelingkirin lewat kuping lu Terus untuk membantu menahan bentuk kabelnya di kuping lu Mereka juga kasih earhook silikon ini Ini adalah salah satu masalah dengan kabelnya IEM ini yang gue experience Tapi overall ya Kabelnya itu Masih flexi dan gak kaku Jadi no complaints Tentang bahannya Kecuali teksturnya yang kayak silikon dan lengket Gak lengket juga Maksud gue dengan lengket itu Kalau kabelnya kena dengan Bareng gitu ke iket Dia bakal Seret Biasanya kan kalau kabel Kayak misalnya yang Kabelnya moon drop SSR itu Dia juga cuma satu strand gini Non braided Tapi bahannya kayak plastik Bukan kayak karet Jadi dia kena alus Gak seret Sedangkan disini moon drop 2 Dia bahannya kayak silikon Jadi pas kena gini seret Ini agak mengganggu untuk gue Karena lebih gampang kusut Apalagi IEM Yang kecil gini Biasanya kan buat bawa-bawa Masuk kantong Malah lebih gampang kusut gitu Terus kabelnya gak bisa diganti Ujung kabelnya 3.5mm Single ended jack Next kita ke ear tipsnya Ear tipsnya itu hard carry Untuk value IEM ini Karena ear tip moon drop spring ini Biasanya dijual terpisah itu 60.000 per set Dengan per set Maksud gue itu per ukuran Dan disini kalian dapet 3 ukuran Jadi totalnya itu udah 180.000 Terus harga IEMnya 290.000 Kalau gak salah Bentar gue cek Iya 290.000 untuk non mic versionnya Jadi itu menyisakan 110.000 Untuk IEMnya Dan IEM ini sangat worth it In my opinion Jadi misalnya Kalau lu beli IEM ini Sebagai Beginner Atau first IEM kalian Ear tips ini Gue bisa bilang Cukup baik Buat kalian bawa ke End game IEM kalian Gue personally Ini Moondrop spring tips Adalah ear tips Kesukaan gue So far Untuk ear piecenya Dia color scheme nya Mirip ke moondrop area Gue gak ada area Yang biasa Jadi gue gak bisa Bandingin Gue cuman ada area Yang miku version itu Warnanya juga golden item Tetapi service finishnya Juga masih sama Dengan yang area Yang lama Jadi di area gue Dia habis tengah tahun Chatnya mulai paint chipping Jadi ada gelembung-gelembung Kecil gitu Di chatnya Gue rasa Paint chipping itu Juga bakal ada Di IEM ini Dengan 6 bulan Ke 1 tahun Penggunakan intensif Bahannya zinc alloy Dan beratnya lumayan Di 27 gram Dengan kabelnya Bentuknya P-shape Dan ukurannya Memulai dari Diameter terpanjang Faceplate nya 18 mm Terus panjang Dari ujung nozzle Ke faceplate nya 20 mm Walaupun harusnya Fitment nya Cukup dalam Karena Nozzle nya itu 20 mm Tapi di kuping gue Masih kerasa Kayak kurang dalem Karena bentuknya kecil Dia gak kerasa Sakit atau panas Di kuping Banyak daerah Yang gak nyentuh Ke kupingnya Di IEM ini IEM ini Menggunakan 1 10 mm Nano crystal coated Composite driver Dengan titanium Coated diaphragm Impendance nya 18 ohm Jadi harusnya Masih gampang Untuk di drive Dengan hp Untuk suaranya Gue tes dengan DAC Vio K3 Dan DAP Shining M3X Tadi Soundstick nature nya Seperti beberapa IEM moon drop lain Dia mengikuti VDSF tuning Mirip-mirip Keharman response curve Tuning nya IEM ini Sangat impressive Apalagi di harga 290 ribu Yang non-mite version nya Seperti biasa IEM moon drop Gak buat bass head Dan lebih cocok Untuk vocal lovers Jadi texture bass nya Masih kurang detail Dan feel nya Punchy atau cepat Gak boomy at all Sub bass nya minimal Tapi masih ada Gak kayak tanjim Ola yang kemarin Gue review Sub bass nya Basically non-existent Dari bass ke mid nya Gak ada bleed Karena ya Bass nya gak terlalu elevated Mids nya clear Dan transparent Dan feel nya forward Upper mid range nya Elevated Dan sangat enjoyable Untuk gue Treble nya juga Nerusin dari Upper mid range Yang tadi Dimana dia juga Elevated Upper treble nya Extended Dengan feel Airy dan sparkly Imaging nya IEM ini Sangat baik Dan sound stage nya Masih rata-rata Mirip-mirip Ke moon drop SSR Suaranya masih In your head Dan gak kerasa luas Micro details nya Masih kurang Dan Pas lagunya Mulai rame Agak susah Untuk memperbedakan Instrument Dibanding IEM lain Gue Yang mirip-mirip Sound nya Kalau dibanding Dengan moon drop Aria Si moon drop Chu masih kalah Di tonality Dan technicality Kayak gue bilang tadi Kalau dibanding Tanjem Ola Yang harganya Hampir 2 kali lipat Chu's fitment nya Jauh lebih Dit ke kuping Dan lebih enak Di opini gue Sound signature nya Ola berbeda Karena dia tune ke HRTF curve Tapi dibanding Chu Technicality nya Ola jauh lebih baik Sebelum akhir videonya Gue mau kasih final opinion gue Straight up Gue bisa bilang IEM ini worth it banget The hype is real Surrounding this IEM Kalau kalian baru Masuk hobi audio Dan bingung Mau beli IEM apa Kalian laki banget Karena IEM ini Value nya sangat baik Walaupun dia lebih suited Ke pengguna yang ngejar vocals Kalau kalian udah punya IEM yang lebih suited ke basshead Dan kalian mau nyoba IEM yang lebih directed ke vocals Ini adalah entry point yang sangat baik Karena ya Eartips nya saja Sudah value nya 180 ribu Dikurangi dari harga IEM nya 290 ribu Jadinya ya sisanya 110 ribu Untuk IEM nya Value nya gila banget gitu IEM ini bisa gue rekomen Ke pengguna yang baru masuk Hobi koleksi IEM Dan ini adalah entry point yang sangat baik Karena even kalau kalian upgrade nanti Eartips nya ini kalian masih bakal Bawa ke IEM berikut kalian Eartips nya rata-rata Juga lebih baik dari Eartips bawaan IEM yang lebih mahal Terus untuk yang mau coba IEM yang tuning nya lebih directed ke vocals Ini juga sangat cocok Gue kurang rekomen Kalau kalian udah punya IEM yang lebih baik Dengan tuning yang sama Seperti contohnya Moondrop Arias Gak usah ngikutin hype nya lah Harga masih equals kualitas Kecuali lu seperti gue Dan cuma mau ngambil eartips nya Sekalian dapet bonus IEM gitu Kalau kalian juga best head Dan gak ada rencana mencoba IEM yang tuning nya fokus ke vokal Ya jelas gue gak rekomen juga Untuk gue pribadi yang suka dengerin lagu dengan banyak vokal female Seperti J-pop dan anime soundtrack Suara yang diproduce IEM ini sangat cocok Jadi kalau kalian juga suka dengerin genre itu Kemungkinan IEM ini juga cocok untuk kalian Yaudah ini akhir reviewnya guys Thank you for watching Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell Biar gak ketinggalan Kalau ada pertanyaan bisa join group discord kami Link di description Tinggal join dan accept peraturannya Gue juga streaming game di twitch Atrimkawaii Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya Thank you udah nonton video gue And see you in the next video Bye bye Bye